Silahkan, terima kasih Bu Ling, selamat siang ya, selamat siang, selamat siang, selamat siang Bapak Ibu Pemurus dan PKY dan selamat siang Bapak Ibu, selamat siang, 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 siang Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ling Ling, bahwa saya tanggal 5 Januari, Ibu Ling Ling dan Bapak Ibu Pemurus dan PKY datang ke sini, memanggil kami, waktu itu kami berenang dan kemudian beliau-beliau mengatakan sekolah ini harus ada nakoda, tetapi saya mengatakan saya tidak sang, karena saya setiap tahun berada di SMA Santa Maria ini sehingga saya tahu situasi dan kondisinya, entah itu dari SGMnya, entah itu dari administrasi dan sebagainya saya memang mengatakan saya tidak sanggup, tetapi entah karena mereka dari mana, atau mungkin PKY juga berdoa di depan foto saya, saya juga dikatakan ternyata, dan melihat teman-teman tim saya, Pak Marlon, Pak Heru, Mudeli dan Mudeli yang sangat imut ini mengatakan, Bu, baru kita selamatkan anak-anak kita, lalu saya mengatakan, oke boleh, kamu bersedia sehingga pertama Februari ya tadi, 17 Januari, saya dianggap menjadi PLT ke para sekolah jadi sekitar 2021, sekitar 21 tahun karena 2 tahun, 2 tahun, karena saya merasa 2 tahun lagi saya pensiun, sehingga saya merasa, saya merasa saya sudah senior sekali di sini karena kata baru, untuk kepada saya berdua tahun, anak-anak sudah segera, ini berdata saya ya oke, ibu, kalau ditanya, apakah saya sudah kuas dengan apa yang saya perbuat sampai hari ini saya mengatakan, saya senang karena apa, kalau kita lihat pencapaian selama tim kami, saya memimpin dengan saya selama tim kami, tim lima sekarang karena 35 orang ya, 4 laki-laki dan 1 kepala sekolah banyak pencapaian yang mungkin, ada beberapa pencapaian yang mungkin cukup membanggakan kemarin ketika rapat koordinatoran, Pak Ngorang mengatakan bahwa SMP Santa Maria, tahun ini 78 siswa mengarah peningkatan di tahun ini 2023-2023, 2023 ini bukan, saya rasa ini bukan pencapaian yang sebelumnya ya, karena pasti dengan air mata dan darah teman-teman kami juga merah gak sih ya dan air mata dan kerennya juga teman-teman, teman-teman juga yang ada di sini ya kemudian selain itu juga di tahun ini juga, di tahun ini juga dari 165 yang berminat di perburuan tinggi negeri 95 di antara, di antaranya sudah masuk ke perburuan tinggi negeri di tahun ini juga ini peningkat di tahun yang kemarin itu 72, sekarang ini 95 memang tidak semua siswa SMP Santa Maria berminat untuk masuk ke perburuan tinggi negeri ya kemudian masuk ke RAPP, RAPP itu 9 masuk beasiswa RAPP ya, tersedahkan butuh yang ikatan dinas dan sebagainya sampai saat ini memang belum ada, belum ada berita belum menyampaikan ke sekolah Bapak Ibu, di SMP Santa Maria ini kami mengelola 847 siswa 847 siswa dan dikelola oleh, didampingi oleh 59 pendidik dan tenaga kependidikan dengan latar belakang karakter yang, karakter agama dan sebagainya yang berbeda itu keadaan kami saat ini lalu ketika Ibu Lindi telpon ke saya, Bu Lindi mengatakan humor untuk praktik baik tentang tata kelola saat itu saya memang hanya mengatakan, ya tetapi saya pikir, apa yang mau saya katakan saya telpon puling-puling lagi, puling apa yang saya katakan pokoknya kali ini praktik baik, sampaikan saja yang sudah Ibu mau lakukan lalu langkah saya selanjutnya adalah saya merefeksi diri saya apa sih yang sebenarnya saya lakukan ternyata tidak banyak yang saya dapat lalu saya setanya ketik, ternyata saya juga merasa belum puas lalu apa yang saya lakukan Bapak Ibu? karena saya berkolaborasi bekerja sama dengan Bapak Ibu, Bapak Ibu, pendidikan dan tenaga kependidikan saya kemudian membuat pertanyaan maka inginnya singkat sekali ke Bapak Ibu, pendidikan dan tenaga kependidikan apa sih selama dua tahun ini yang sudah Bapak Ibu terima atau dikerjakan oleh sekolah yang membuat kinerja Bapak Ibu membaik kinerja Bapak Ibu pendidikan saya terharu ternyata begitu banyak dari 59, hanya 6 orang 6 orang yang tidak menanggapi WA saya saya memang mengatakan ini tidak wajib tidak wajib karena memang tidak bisa di tekan tidak juga bisa di haruskan tetapi dari sekian 59 orang itu hanya 6 orang yang memang tidak merespon apa yang saya lupa tidak apa karena saya merasa bahwa dari 53 orang itu cukup kawamili dan cukup untuk moda saya menyusun materi hari ini begitu Bapak Ibu, Ibu, Bapak Ibu prosesnya seperti itu kenapa perlu saya sampaikan keadaan dan proses kerja saya karena yang penting karena saya menyusun ini berdasarkan memang dari bawah bukan saya berpikir oh ini yang sudah saya tidak itu saya tanyakan dari Bapak Ibu, Guru dan agama pendidikan di SMA Santa Mari Pak Iru bisa dibantu Pak Iru oh sudah 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 Pak Iru lanjut Pak Iru sudah Pak Iru baik sekarang saya ini tidak banyak teorinya Bapak Ibu saya yang bercerita banyak bercerita ya ya ee Pak Iru gak lama tak sabar saya lupa Pak Iru oke setelah saya setelah saya melihat jawaban dari sekian banyak 53 teman-teman saya di unit SMA Santa Mariak ternyata ternyata ada empat hal yang benar-benar yang benar-benar saat ini menguncurkan mereka yang mereka butuhkan artinya yang saat ini sudah terakomodir minimal bukan 100% ya sudah terakomodir oleh impan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih